Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Fira Kuma Jadi di video kali ini aku bakal ngebikin video DIY lagi Karena udah banyak banget dari kalian tuh yang nge-DM-in aku minta aku buat bikin DIY Jadi sesuai judul di videonya, kali ini aku bakal ngebikin estetik cover book Yang pertama yang kita butuhin udah pasti buku Disini aku pake buku dari gambar Untuk bukunya itu terserah, jadi kalian gak harus sama kayak punya aku Terus barang selanjutnya itu kita butuh kertas HPS Disini aku pake yang ukuran A4 Kalau misalnya kalian gak punya, kalian bisa beli aja di tukang fotokopian Karena pasti mereka yang ngejual Selanjutnya aku pake gunting Untuk guntingnya itu terserah kalian mau pake gunting yang besar atau yang kecil Tergantung kebutuhan kalian aja Selanjutnya kita butuh lem Disini tuh, ini aku sebenernya pake lem fox Tapi tempatnya tuh udah aku cat guys Jadi kayak gini Kalian juga bisa ganti pake lem stick atau double tip Oke temen-temen, jadi itu aja yang kita butuhin Gampang banget dicari kan? Untuk alatnya aku ngegunain printer Disini aku pake printer Epson L3150 Tapi kalian gak harus sama kayak punya aku Jadi mereknya itu bebas Merek printernya bisa pake apapun Atau kalian bisa ke tukang fotokopian juga Jadi ini karena bukunya masih baru Aku pengen sekalian buka dulu Tapi aku gak ada kuku guys Susah banget bukanya Akhirnya pake gunting Nah jadi aku tuh suka sama gambar Karena dia tuh covernya coklat polos gitu Jadi keliatan kayak lucu gitu loh Tapi kalo misalnya kalian pake buku lain Itu juga gak apa-apa Terus misalnya mau kalian Sampulin pake kertas coklat Itu juga gak apa-apa sih Terserah kalian mau kayak gimana Terus aku tuh juga suka sama kertasnya Karena kertas dia tuh lebih ke warna putih gading Jadi keliatan kayak vintage gitu loh Nah kita langsung ke cara pertama Kalian bisa langsung search kayak gini di google Terus nanti bakal langsung kebuka Foto-fotonya Nanti tuh bakal muncul banyak banget Terus tinggal kalian pilih aja Ini tuh huruf-huruf dari kumpulan majalah-majalah gitu Jadi keliatan estetik gitu guys Terus kalian bisa langsung pilih aja Menurut kalian yang cocok tuh yang mana Kalo misalnya udah dapet Kalian bisa langsung download deh Nah cara selanjutnya Kalo misalnya udah kalian download Kalian bisa buka Microsoft Word Terus kalian bisa klik Blank dokumen Selanjutnya kalian bisa klik insert Klik picture buat nyari gambarnya Tinggal kalian cari aja gambarnya Terus kalian masukin Nah udah masuk guys Tapi ini tuh kayaknya kegedean deh Karena kan buku aku kecil Jadi aku butuh huruf yang kecil Kalian bisa klik kanan Terus klik size and position Buat ngubah ukuran Terus kalian bisa langsung ganti aja ukurannya Disini aku bakal ubah Jadi sekitar 12 cm Kalo misalnya kalian ubah Nanti yang bawah tuh bakal otomatis ngikutin Jadi pokoknya kalo misalnya kalian mau ngubah-ngubah ukuran Kalian bisa ikutin cara yang aku contohin ini Kalo misalnya kalian udah ngerasa pas Kalian tuh bisa langsung klik oke Nah kalo misalnya udah selesai Kalian udah ngerasa cocok Udah pas gitu Kita bisa langsung nge print aja Caranya itu kita bakal ngeklik file Di kiri atas Nah yang ini nih Terus kita klik print Terus kita bakal ngeklik print lagi Nah sekarang kita bakal tungguin hasil nge printnya Oke temen-temen Jadi hasil nge printnya itu kayak gini Sebenernya aku tuh sempet nge print 2 kali Karena yang pertama itu ternyata kegedean Terus aku nge print lagi Sesuai sama ukuran yang aku butuhin Waktunya ngegunting Kalo misalnya kalian ngeguntingnya itu Ukuran-ukuran kecil kayak aku Aku lebih nyaranin kalian tuh pake gunting kecil sih Sampai jumpa lagi Nah oke temen-temen Jadi ini hasilnya setelah digunting Terus sekarang kita Tinggal kasih lem aja Kita bakal tempelin ke bukunya Kalo misalnya kalian pake lem fox Aku saranin kalian tuh pake kayak stick ice cream gini Biar tangan kalian tuh gak terlalu kotor nantinya Terus guys Terus kalo misalnya kalian pake lem fox kayak aku Aku saranin tuh kalian jangan tebel-tebel ngasih lemnya Karena ini tuh kertasnya tipis banget Takutnya nanti kalo misalnya Ketebelan malah Ngerusak tekstur kertasnya Karena kalo misalnya Kalian ngasihnya tebel gitu Nanti kertasnya tuh bisa bergelombang gitu Hasilnya gak bagus Nah temen-temen Jadi hasilnya tuh kayak gini Lucu banget kan Terus aku mau sekalian ngasih tau juga Jadi kalian tau banget kan Aku tuh suka banget sama gambar Terus aku tuh juga udah beberapa kali bikin Gambar wajah subscriber aku Nah jadi rencananya itu Buku ini tuh bakal aku isi Sama gambar-gambar wajah dari Followers instagram Followers tiktok Atau subscriber youtube aku Jadi arti dari tulisan bukunya sendiri sih Kayak kalo misalnya kalian buka buku ini Kalian bakal liat kebahagiaan aku gitu Sebenernya kayak lebay gitu sih Tapi aku emang pengen apresiasiin Bentuk terima kasih aku Buat temen-temen semua yang udah Ngesupport channel aku Instagram, tiktok Dengan cara kayak gini Walaupun mungkin aku nanti gak bisa gambar Semua wajah subscriber aku Followers aku Tapi pokoknya aku mau ngucapin makasih banyak Buat kalian yang udah super channel ini Sampai sekarang udah 60 ribu subscriber Oh my god Gak nyangka banget Pokoknya makasih banyak Buat kalian yang udah nonton video ini juga Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan sampai ketemu di next video Dadah